Pengemat politik EF Saifuloh Fatah menilai Presiden Jokowi Dodo sudah terlalu jauh ikut campur dalam urusan Pilpres 2024. Menurutnya Jokowi sudah terang-terangan menunjukkan sikap keberpihakan dalam Pilpres 2024 dan ini merupakan pemilu yang paling brutal sepanjang sejarah. Di Jakarta Pusat sudah muncul Baliho dengan gambar Pak Prabowo, Mas Gibran, dan Mas Jokowi. Sudah muncul di media sosial, sudah beredar. Pasti teman-teman lebih tahu dari saya. Gak boleh dong mestinya. Kecuali pada saat Pak Jokowi sudah dapat surat izin cuti dari Presiden Jokowi. Kalau itu sudah keluar berarti pada saat cuti dipasang, pada saat tidak cuti diturunkan, kan begitu. Kenapa saya ngomong begini? Karena selama tidak ada kejelasan maka kita bisa berdebat tentang macam-macam gitu. Jadi menurut saya sudah lah. Kita alhamdulillah punya Presiden Jokowi yang sangat menantang di ujung pemerintahannya. Menantang semua orang untuk berpikir tetap waras, berpikir tetap sehat, untuk punya keberanian untuk melawan ketika kekuasaan yang sebegitu pongah dan kuatnya itu ada di hadapan kita benar-benar gitu, konkret. Jadi menurut saya inilah pemilihan Presiden paling brutal yang pernah saya alami sepanjang sejarah reformasi. Kebetulan pada saat pemilu Presiden pertama pun, saya sudah akil balik, saya sudah pemilih, saya sudah ikut terlibat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.